Hai ini untuk kertas penanya sebagai tangeram dan yang ini adalah guntingnya terbut juga yang namanya full pen untuk mengukur kotak-kotak tangeram dan ini adalah double tip ya ini adalah pengeris besi ini adalah kardus kardusnya seperti ini kalau kita lihat ya harusnya seperti ini Oke kardus biasa ya kita mulai aja ke pengerjanya Oke untuk mencetak template-nya atau layoutnya kita menggunakan Microsoft Word Oke kita klik layout lalu pilih size-nya terlebih dahulu kita pilih ke letter Oke selanjutnya ada margin-nya margin-nya kita custom aja semuanya 1111 lalu kita klik Oke dimana selanjutnya kita klik insert lalu klik lalu kita klik shapes lalu rectangle nah kalau udah seperti ini kita klik kiri lalu pencet pencet shift kalau enggak pencet shift ya seperti ini tapi masalah tidak masalah ya kalau sudah seperti ini kalian juga harus perhatikan nih kalau dalam Microsoft 2016 itu gampang nih ada tanda garis hijau-hijau nya kalian bisa lihat ya ada hijau-hijau nya kalian menggunakan situ setelah itu kalian klik size-nya itu 20 ya di sini 20 seperti ini Oke karena kiri dan kanannya terlihat tidak rata ya kita bisa ratakan tengah ini nah sampai ada garis warna hijau nya tadi ya tuh setelah itu birunya kita ganti di warna putih di save wheel lalu pilih putih dan outline-nya kita ganti warna hitam dan ketebalannya itu kita ganti menjadi tiga poin seperti ini karena kita udah dapat bingkai luar kita harus dapat juga bingkai dalamnya lu kita kontrol C bingkai luarnya lalu kita kontrol V setelah itu kita ganti menjadi 16 lalu 16 cm seperti ini Nah kalau seperti ini kita buka tengahkan kenapa cara mengukurnya gimana cara mengukurnya gampang klik insert lalu ke save lalu ke lain nah kita klik kiri lalu tekan shift juga ya lalu da gitu disini kita ganti yang namanya tadi kan 2 cm yang kata bapak bilang Kak kalau udah seperti ini perhatikan juga titik yang dari garis ini bisa mungkin berada di tengah garis tepi dari bingkainya nah untuk yang di bawah kita geser-geser kita lihat kita cocok-cocokkan ini emang harus detail ya ini masih ke bawah lagi dikit lagi kita lihat lagi masih ke bawah lagi dikit seperti ini kalau misalkan di atas udah 2 cm nantinya di bawahnya ini juga udah 2 cm kita butuh yang kiri dan kanannya untuk mengukurnya lalu kita klik rotate right 90 seperti ini kita geser nah kita geser lagi ke kiri menggunakan arah dari keyboard jika titik dari garisnya ini seperti ini ya diantara bingkai luar maka kita geser bagian bingkai dalam ke sebelah kanan oke seperti ini masih kurang ternyata kita geser lagi kita hilangkan lalu kita print ya ini kita print printnya berapa kalau kalian yang membuat jaga-jaga bisa print 2 kali gitu ya oke ini kita akan print lalu nanti akan kita tempelkan terlebih dahulu kepada si kardusnya oke oke jadi disini kita udah mencetak dari kertasnya ya template-nya ke kardusnya sekarang kita akan menempelkan kertas template-nya ke kardusnya menggunakan double tip oke oke untuk sisinya kita sudah tempelkan double tip seperti ini ya setelah itu kita tempel kepada kardus jaike seperti ini ya jadi seperti ini ya oke sekarang kita akan tempelkan kita harus pastin dulu ya apakah ini benar-benar muat atau tidak karena kalau mau buat tangram itu harus pas oke seperti ini semoga sisinya pas ya kita cek dari sini oke pas ya dan disiap ini oke pas juga nah setelah jadi seperti ini ya baru kita gunakan gunting untuk memotong garis luar dulu yang atas sama yang bawah jadi dibikin dua seperti ini nah untuk yang ini ini menjadi alasnya dan yang ini nanti akan kita potong ini buat bingkainya dan yang ini nantinya buat bagian tangramnya nah kita lanjut lagi kan ini udah dipotong ya yang salah satu dari bingkain ini bisa kita masukin ke sini lalu kita lem saja nah yang ini nanti buat si tangramnya nah ini kan udah ya jadi bingkai kalau seperti ini kalian bisa mengkreasikan sisi pinggiran ini baik menggunakan kertas warna atau apapun gitu ya dan yang ini kita akan membuat tangramnya yaitu dengan cara kita akan menggariskan ya terlebih dahulu karena ini adalah panjangnya 16 ya makanya kita buat nantinya sini 4 8 12 lalu kita gariskan nanti oke jadi ini udah jadi ya udah dirapiin dan ini udah ada tuh jadi seperti ini ya nah kalian buat kotak-kotak ini itu panjangnya 4 cm kalau kalau kita ukus ini kan ini 4 ya ini 4 bagian yang samping seperti ini nantinya juga 4 jadi semuanya kalau misalkan panjang totalnya adalah 16 setelah itu garis-garis merah ini nanti yang akan kita potong nih kita potong seperti itu oke kita langsung aja ke proses proses pemotongannya nah ini adalah hasil proses pemotongannya jadi bagian yang belakang ini yang kotaknya dan bagian luar itu menggunakan kertas warnanya ya jadi seperti itu penempatan kertas warnanya dan yang ini adalah sisa yang lainnya belum diwarnai lagi ya nah untuk perhitungannya nanti ada di video berikutnya jadi seperti ini hasil akhirnya ya oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh